Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum mencoba tes unit mainan Spring Black Mamba P377 seperti ini unitnya dan juga replika C15A plus ini masih yang ada di Medan mohon maaf ruama ya karena memang kondisi masih repot mohon maaf dan untuk teman-teman juga mohon maaf ya untuk judulnya memang belum banyak yang ready masih proses dan proses pun juga mereka masih lambat ya kan masih mengurus si kecil yang mohon doanya semoga untuk si kecil bisa segera sembuh ya Oke saya coba ya sudah potol saya masukkan di sini ya maksudnya biar aman kita coba dulu yang nih ya biasanya tripodnya saya taruh ini saya pegang ya yang menadu yang kenaan paling kiri yang kiri dulu ya oke shot pertama shot pertama numpok ya potolnya numpok numpok pecah apa numpok tidak pecah numpok berantakan ini ya potolnya sekali shot ini biar nah ya tinggal yang satu kita coba nah ini fungsi ya sekali shot botolnya numpok nah kita coba yang ini ini kemarin memang koko nggak bisa mampet ya macet ya ini juga prosesnya agak lama ya nyeting silinder juga piston juga dan juga ininya juga saya ganti ya ini teman-teman memang ini harus betul-betul apa ya jeli ya teliti ya di sini ya ya ini alhamdulillah sudah agak enak ya di kokang tadi di kokang nggak bisa dimajukan ya kita coba ya cara yang sama shot pertama untuk unit reprik kagdok sunarono kim miss ya karena bawah ya bawah miss juga miss ya cerik gitu ya lepas setengah seperti itu ya lepas setengah ya lepas tepi ya jedik-jedik gimana lepas setengah seperti ini sahabat ya ini hancur ya nah ini nggak pecah lagi hancur ya nah ini tuh sahabat ya pecahnya ya ini hancur kecil-kecil ini kalau tidak dikasih seperti ini berbahaya kalau mengenai kaki ya apa-apa ini juga hancur tadi ya seperti ini ya untuk tutorial-tutorial yang sudah saya buat bisa diterapkan sahabat ya yang barusan tadi buat ini untuk piston ya silinder piston cara kasih plat ya dan juga cara ngasih karet hitam mengganti karet hitam seperti itu ya bisa dilihatlah bertahap memang ya tidak full dari awal sampai kecil kalau full itu memang panjang nanti videonya ya ya bertahap-tahap mulai dari cara perkuat cara setting pistonnya ya cara kasih pemberat terus setting chambernya pasangnya juga sudah ada ya cara pasang outernya oke ya itu untuk masih sudah jadi yang ini dari yang tidak tidak sama sekali dan akhirnya bisa karena ini silindernya kemarin pecah ya saya tembel lagi sudah bisa berfungsi dan juga chambernya ganti total kalau yang ini monggo yang minat ya ini belum ada yang punya kalau yang ini P377 ya apakah sudah di upgrade ya penampakan seperti ini coba beli standart apakah seperti ini ya dalamnya ini ya kelihatan ada pakunya ya itu oke monggo yang minat ya oke terima kasih semoga bisa menginspirasi untuk sahabat semua ingat ini hanya unit mainan replika sekedar untuk hiburan dan seru-seruan ya dan juga untuk konten edukasi ya jangan disalah fungsikan tuh sahabat ya sekali lagi tolong ya jaga hobi kita supaya hobi kita tetap terstari ya jangan sampai unit replika ini disalah fungsikan sehingga penggunaan ini akan dilarang oke mungkin itu ya pesan saya terima kasih semoga bisa menginspirasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati